Halo teman-teman, jadi besok ada update-an besar ya Ada hero baru Roxy, saran gue kalian skip aja Karena event kali ini udah banyak banget menguras diamond Dan ini juga merupakan trap ya Karena nanti bulan depan bakal ada Meliodas Final Form juga Itu bakalan fast Langsung aja, event pertama adalah event tiket Babi Part 2 Kali ini tiketnya warna hitam Saran gue kalian bisa skip ya Karena nanti pas di akhir, ini tiket masih bisa dipakai ya Nanti Infinity Rolling buat step terakhirnya Selanjutnya nanti bakalan special mission Bannernya boleh di skip, tapi tiket gratisnya jangan di skip ya Tetap kita gaca, moga-moga beruntung ya Walaupun yang bagus itu tetap lebih jauh lah ya Lebih bagus yang Roxy biru ya Oke teman-teman, nanti tiket Babi-nya ada 14 rotasi aja Seperti yang tadi gue udah bilang, skip-skip aja ya Nanti di step 14 bisa kalian pake terus Infinity guys Nah, jadi ini membantu banget ya buat newbie yang gak ada list tapi pengen lancar belt mode ya Habis itu Gryamore udah gak gitu guna Hawk Babi juga gak gitu guna Brunehill berguna, tapi gue yakin semuanya udah punya semua ya Dan di step 13 adalah hadiah mewahnya Kalau kalian bisa di step 13, maka kalian bisa pilih Diana Summer Jadi udah paket komplit ya Buat belt mode dan juga buat original lemon Ini kurang baik apa lagi Netmarble Kurang baik apa lagi coba ya Selanjutnya nanti ada minigame Babi makan-makan ya Kayak Candy Crush tapi bisa digeser-geser guys Hadiahnya seperti biasa guys, tiket Babi lagi ya Banji tiket Babi Manfaatin lah ya ini ya buat hero gratis buat yang newbie Selanjutnya nanti bakal ada Final Boss Trio Quek-Quek Siapa lagi kalau bukan Gryamore, Great Thunder, dan Houser Dan ini kayaknya gampang karena gak ada versi difficulty challenge-nya guys Dan hadiahnya juga tiket Babi Tapi ini ada upload terakhir ya Kalau free to play pasti dapet 3 upload gratis Dan kali ini hadiahnya agak lain ya Karena disini kalian lihat ya Bisa beli Legendary Mark 20 biji guys Jadi udah dapet 20 biji Ini bisa dibeli lagi nanti di Boss Battle 10 biji lagi Gila, tiap kali event 30 Dan nubajir banget Nanti kalian bisa beli pake diamond lagi guys 5 biji buat 1 Legendary Mark Di obral besar-besaran guys Ini sih gokil banget ya Selanjutnya ada event Boss Baruja Dan ini kayaknya bakal dirujak sama Team Human ya Karena udah ada Bunlike, Escanor, Roxy, Escanor Legendary ya Tapi kalau gak ada Legendary, Ultimate Escanor juga cukup lah ya Boss Battle gini mah receh Dan nanti shopnya dapet kostum Queen Ellie Gila, makin lama makin ramah free to play ya Dan disini kalian bisa beli Legendary lagi 10 biji total 30 ya Selanjutnya diskon kostum ya Ini di obral dan ini event yang paling menguras dompet kita ya Diamond bakal terkuras habis sebelum face dimulai bulan depan ya Bang, kalau ada diskon kostum beli kostum apa dulu guys Saran gua kalian lihat aja ya Di VVP top ranking 10 Nah itu hero nya kalian tulis di kertas catet Habis itu kalian borong 5 set ya Itu worth it banget Dan kalau diskon kostum belum cukup bikin diamond kalian jebol Ini tawaran yang sulit ditolak ya Ini ada 35 pendant cukup 30 diamond Sulit banget ditolak Dan ini kayaknya event kombo sama kostum ya Biar kalian kehabisan diamond sebelum face dimulai Trap banget ya temen-temen Disini juga bisa beli Legendary 100 biji perlu 500 diamond ya Kurang worth sih Tapi kalau pendant worth lah ya 35-30 diamond guys Ini perlu banget Dan next ke depannya ya Ini kayaknya bakal masuk SA Coin guys Lebih murah lagi ya Mungkin SA Coin kalau prediksi gua ya 30 bisa dapet 50 gitu ya Itu tawaran yang lebih sulit ditolak ya Jadi nanti bakal ada kostum-kostum baru yang mantep-mantep ya Tentunya edisi Natal dan Season semuanya keluar lagi Kostum-kostum limited Sekalian menyambut event diskon kostum ya Tapi diskon kostum ini gak berlaku buat kostum-kostum yang baru guys Jadi jangan tanya ya Bang Queen Elizabeth itu dapet diskon kostum gak? Yaelah ini gimmick marketingnya Natmarble Rugi bro kalau langsung hero OP dikasih diskon kostum ya guys ya Oke kita langsung lihat aja ya Ini hero-hero yang bakal kedapetan kostum barunya guys Seperti ini kostum Natal mantep Ini kostum ada muncul lagi ya Kostum elegan Nah ini kostum Natal lagi keluar Emang karena lagi menyambut Christmas Dan ini yang diskon 20 ya Jadi 20 guys Jadi yang 30 jadi 20 Kalau yang di atas kayaknya gak diskon ya temen-temen ya Oke nah ini guys ada kostum Natal juga Melaskula Habis itu ada kostum season juga ya Ini buat nanti kalian panggil Deathmatch ya Deathmatchnya itu Grey Demon Red Demon sama Holex 100% pasti keluar Kalau kalian pasang set kostum ini Selanjutnya masih ada kostum lagi nih Kostum fantasy Dan kostum fantasy buat 7DS Kostum sabar juga dijual guys Tapi hero-nya udah jadul ya Tapi kalau buat melee LP boleh lah ya Kalau buat the one tunggu dapet legendary dah Oke tapi kayaknya gak mungkin dapet legendary ya Udah dapet legendary Masa sih dapet 2 Oke ini juga ada kostum valentine-nya temen-temen Mantep gak tuh Ini ada kostum olahraganya juga ya Selanjutnya Merry Christmas and Happy New Year ya Nanti di bar kalian bakal ada pohon Natal nih Kalian nanti daily login ambil ya temen-temen ya Ini pohon Natalnya di klik temen-temen Semua yang bersangkutan dengan event Pasti di pojok kiri atas Dan itu ada batas waktunya ya Jadi bakalan hilang Kalau kalian gak sikat bersih Jadi seperti ini formatnya guys Kalian ngeracik material Habis itu nanti kalian tinggal donasiin aja ya Ke desa-desa Dan bisa pilih juga 3 hadiah yang kalian mau Dan nanti hadiah utamanya seperti yang digambar ini guys Dan catatan penting nanti di coin shop Jangan sampai lupa Pakai friendship coin Belilah kaos kaki Sinterklas ya temen-temen Kalau yang friendship coin ini worth it banget Tapi kalau buat yang pakai coin SSR Ini ya agak kurang worth it buat new player ya Jadi nanti kaos kaki yang kalian beli Pakai friendship coin ya Itu bisa dapet pendant SA dan juga potion XP ya temen-temen ya Jadi box yang kalian beli pakai SSR coin Bisa dapet 10 diamond ya Tapi catat ya Ini bukan dapet semua guys Dapet random salah satu ya Kalau dapet 10 diamond sih worth ya kali ya Tapi kalau nanti dapetnya ini guys Gold box guys Kan sayang banget ya 1 SSR loh SSR coin loh ya guys ya Dituker dapet gold box 10 Kan tekor ya guys ya Kalau menurut gue ya Kalau kalian dapet diamond sama SSR ticket Ini sih worth it worth it aja ya Cuman kalau yang lain agak rugi ya Dan seperti terakhir guys Event di Fox Progress Tapi hadiahnya agak lain kali ini Jangan sampai lupa ya Yang a present for you ini Hadiahnya mantep banget Dan daily limit cuma bisa 5 kali guys Selanjutnya yang terakhir Seperti biasa guys Hadiah Fox Progress Recehan ya 2 diamond Good luck buat manajemen diamond kalian Tapi saran gue kalian save 900 Buat nanti neck face Ya lebihnya kalian boleh lah ya Koya-koya diamond ya Buat beli kostum Sama beli pendant tadi guys Oke guys See you guys Dadah